Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adajan Jurnal Tubas Sahabat Tani Nusantara dimana pun berada Semoga tanaman kita dan kita Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Senantiasa tetap sehat Walafiat Mudah-mudahan Rezeki kita di depan lebih banyak lagi Dan Barokah tentunya Nah pada pagi hari ini Harbin akan share ke teman-teman semua Untuk perawatan timun suri Usia 37 hari setelah tanam biji Atau 17 hari Dari pindah tanam teman-teman ya Nah teman-teman Kalau untuk disini ya Dari kemarin sore sampai pagi ini Masih hujan ya Terjadi hujan Dan memang ya kalau musim hujan itu Tanaman itu terlihat subur ya Terlihat hijau Karena mendapatkan Suplai nitrogen dari air hujan Tapi siapa sangka teman-teman ya Ternyata air hujan ini Juga bisa menimbulkan Berbagai macam penyakit ya Embun tepung Bercak daun ya Embun bulu Nah ini sangat berbahaya sekali Bagi tanaman timun Teman-teman ya Nah seperti ini Bisa teman-teman saksikan Dan lebih bahaya lagi Kalau seperti ini ya Ini udah is dead ya Udah gak ada harapan lagi Kalau untuk Seperti ini Nah ini bisa disebabkan Karena curah hujan Yang tinggi teman-teman ya Nah pada video kali ini Admin akan sharing Ke teman-teman semua Apa yang mesti kita Aplikasikan pada tanaman Seperti ini Nah teman-teman semua Pada hari ini Admin akan berbagi Untuk sharing Ke teman-teman semua ya Kali ini Admin akan melakukan Penyeprayan Menggunakan MKP ya MKP ini Tinggi kalium dan pospat Dan kita akan campur Dengan fungisida ya Fungisidanya ini Menggunakan ditan Yang mana Fungisida ini Bahan aktifnya Mankosep Mankosep ini Fungsinya untuk Menghangatkan tanaman Teman-teman ya Jadi tanaman kita Kalau disepray Menggunakan ditan ini Insya Allah Tanaman kita Tidak kena Bercak daun Dan lain-lain itu ya Nah teman-teman semua Untuk dosisnya Ditan ini Kita gunakan 2 sendok saja Untuk Satu tanki ya Kita gunakan 2 sendok saja Per 15 liter air Teman-teman ya Nah Nanti teman-teman ya Setelah hari ini Kita Spray menggunakan MKP Dan ditan ya Untuk ditannya 2 sendok Nanti Nanti 3 hari Kedepan Teman-teman Spray lagi Dengan ditan lagi ya Atau bisa diganti Dengan antrakol ya Kalau untuk Fungisidanya Lalu teman-teman Spray lagi Dengan kalsium ya Karena Untuk hari ini Kita akan melakukan Penyeprayan Menggunakan MKP ya MKP nya kita akan Gunakan 2 sendok saja Teman-teman ya Nah Itu perlu rolling Teman-teman ya Perlu kita rolling Hari ini MKP 3 hari ke depan Nanti rolling Dengan Kalsium Teman-teman ya Tapi Fungisidanya Boleh tetap Menggunakan ditan Atau boleh diganti Dengan fungisida lain Seperti Amistartop Atau antrakol Teman-teman ya Nah Untuk MKP nya Kita gunakan 2 sendok Teman-teman ya Untuk dosis 15 liter air Atau Untuk dosis Per tanki Nah usahakan Teman-teman Sebelum dimasukkan Ke tanki Diaduk dulu Di luar Teman-teman ya Bisa menggunakan Seperti ini Atau menggunakan Ember Yang penting MKP Dengan Ditan Itu Dilarutkan dulu ya Diaduk dulu Baru kita masukkan Nah saran admin Untuk tanki nya Usahakan menggunakan Saringan dari kain ya Bisa menggunakan Kaos kaki Atau kain-kain yang lainnya Supaya Tidak tersumbat Ketika kita Melakukan penyepraian Terutama Untuk pupuk kalsium Teman-teman ya Karena pupuk kalsium itu Bubuk ya Jadi dia itu Kadang-kadang mengendap Di tanki Sehingga Kalau kita Tidak menggunakan Kain Otomatis Tanki kita akan Mudah tersumbat Oleh kalsium Teman-teman ya Karena kalsium itu Bubuk Nah teman-teman semua Untuk menghindari itu Kita usahakan Pada setiap penyepraian Gunakan saringan Dari kain Supaya Tanki kita Lebih awet Teman-teman ya Nah untuk aplikasinya Kalau Untuk pengisida ini Sebaiknya sih Sore hari Tapi kalau untuk admin ini ya Untuk hari ini Disini banyak hujan Bener teman-teman ya Jadi kita harus Cari-cari Selah Untuk melakukan penyepraian Dan admin Kali ini Melakukan penyepraiannya Ini jam 10 Teman-teman ya Karena Alhamdulillah Hujannya ini Redaknya jam 10 Jadi admin langsung Spray Setelah hujan redak Langsung admin spray Menggunakan Ditan dan MKP Supaya Tanaman admin ini Aman dari Jamur Yang Bisa saja Disebabkan Setelah Terjadi hujan Ya Karena ini Yang admin teliti sih Seperti itu teman-teman ya Apalagi kalau hujan malam tuh ya Itu berbahaya sekali Bagi tanaman ya Nah Kalau misalkan Di tempat teman-teman Malamnya hujan Seperti yang disini sekarang Itu teman-teman Pagi-paginya langsung Spray dengan Kalsium Yang dicampur Dengan pungisida Kalau untuk pungisidanya sih Bebas ya Mau Amistartop Mau Ditan Mau Antrakol Itu semua Bagus ya Jadi Kalau untuk Musim hujan Teman-teman Usahakan Dengan Ditan Atau Diroling Dengan Antrakol Itu Sebetulnya Kalau untuk Petani Itu wajib Teman-teman ya Dengan pungisida Pungisidenya yang wajib Tapi bukan Ditannya ya Maksudnya Lakukan perawatan Dengan Pungisida Kalau untuk Petani organik Boleh menggunakan Pungisida Baik itu Lem sulpur Jadam sulpur Kunyit Ya Bawang putih Itu semua Boleh Untuk Pungisidanya Dan Yang diwajibkan adalah Untuk penyeparainnya Ya Kalau kita Males Ya Dimana Jadi petani itu Harus benar-benar Jadi memperhatikan Tanaman Ketika hujan Itu Harus seperti apa Ketika panas Itu harus seperti apa Nah Untuk Kali ini Ini Sudah berusia 37 hari Setelah tanam Ini akan Membentuk Buah ya Jadi Kita harus Benar-benar rutin Untuk melakukan Penyeparain Nah Kenapa Admin melakukan Penyeparainnya ini Menggunakan Pupuk MKP Karena Supaya Timun kita ini Bunganya lebat Dan Buahnya cepat besar Ya Selain melebatkan Juga supaya Buahnya cepat besar Dan Pesan admin Yang paling penting adalah Untuk tanaman ini Mesti Dispray Dengan Kalsium Baik itu Ditabur Dikocor Ataupun Dispray Kalau pengen cepat Reaksinya Teman-teman Aplikasi Spray Dimik Dengan Kalsium Untuk teman-teman Yang masih ragu Untuk Pungisida Dimik dengan Kalsium Boleh atau Tidak Jawabannya Boleh Kecuali Pestisida Insektisida Kalau Insektisida Memang harus Tunggal Insektisida Tunggal Tapi Kalau Pungisida Bisa dicampur Dengan Pupuk Bisa Droelly F 왜 Tunggal 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 Bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati